Rekaman video konvoy geng motor bersenjata tajam di kota Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial. Video geng motor tenteng senjata tajam ini meresahkan warga hingga polisi akhirnya berhasil meringkus tiga pelaku, dua diantaranya anak di bawah umur. Inilah rekaman video amatir yang diduga geng motor di kota Tegal, Jawa Tengah, tengah berkonvoy dengan membawa berbagai senjata tajam viral di media sosial. Mereka diduga tengah mencari keberadaan kelompok geng motor lainnya guna mencari lawan. Beredarnya rekaman video ini meresahkan warga sehingga membuat warga takut keluar di malam hari. Polisi yang mendapat keluhan masyarakat di kota Tegal langsung bergerak dan berhasil menangkap tiga pelaku yang ada di video tersebut. Satu orang pelaku dewasa bernama Randy dan dua orang pelaku lainnya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tersangka Randy, polisi menyita sebilah celurit berukuran cukup besar. Di mana senjata tajam inilah yang dibawa tersangka saat berkonvoy di jalan Gajah Mada, kota Tegal. Termasuk mengamankan sepeda motor tersangka yang digunakan saat berkonvoy. Mengamankan pelaku yang ada di video itu. Tentunya dari beberapa orang ini ataupun dari satu orang ini ada beberapa kriteria pelaku dewasa ataupun juga anak-anak. Tentunya ini ada upaya hukum yang berbeda. Namun demikian tidak berhenti dari sini nanti akan terus kita kembangkan penyidikannya atau penyidikannya untuk mencari orang-orang yang mungkin ingin melakukan hal-hal yang tercelah atau tidak terpuji. Atau hal-hal yang menganggap hukum yang ada di polis terdapat. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Hingga Sabtu sore polisi masih terus melakukan pengembangan penyidikan guna mengungkap tersangka lainnya. Aku Supramono, Semarang TV